Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Sebelumnya kita sudah sering membahas tentang Tire Changer Manual Selanjutnya pada hari ini Kita akan mengganti topik Membahas tentang Toyota Vios dan Limo Teman kita dari daerah istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul Mempunyai keluhan di bagian stop lamp ini teman-teman Busa sepon pada stop lamp ini Mengalami kerusakan atau hancur Akibatnya air mudah masuk ke dalam bagasi Coba kita lihat contoh airnya ya Nah seperti ini teman-teman Betul-betul banyak banget ya Aduh Solusinya Kita buatkan busa sepon sendiri Ini contoh bahannya Warna hitam Lalu kaca bekas sebagai tatakan atau dudukannya nanti Kemudian pola Yang keempat Pisau cutter kecil Setelah disiapkan bahan-bahannya Kita cari tempat yang lebih nyaman Ketika mengerjakan supaya lebih mudah Nah disini aja ya teman-teman Ini contoh pola Dan busa sepon Kita akan membuat dua buah Busa sepon sudah kita Beri pola Selanjutnya kita potong pelan-pelan Menggunakan pisau cutter ini Ini jenis pisaunya kecil teman-teman Sehingga Lebih mudah ya Kalau menggunakan cutter besar Ya bisa juga sih Cuma Kurang lincah gitu Kalau pas gerakan-gerakan yang agak sempit gitu Ini polanya ada dua buah yang harus kita Cutting Tetapi di video ini Kita tampilkan satu saja ya teman-teman Supaya durasinya Tidak terlalu panjang Ini sudah hampir selesai Iya Seperti ini contohnya Sudah jadi satu Dan kita akan membuat satu lagi Dan contoh keduanya Seperti ini Sudah dipotong Tetapi bagian tengah Belum di cutting Ya Kita lanjutkan lagi Bagian tengah akan kita Lobangin Menggunakan Pisau cutter kecil Seperti ini Langsung saja kita mulai ya teman-teman Busa sepon Diletakkan di atas kaca Lalu kita potong sedikit demi sedikit Dipotong satu persatu Seperti ini Kita cutting terus Satu persatu Sampai seluruh pola Terbentuk sesuai dengan pola kertas Yang sebelumnya kita saksikan bersama-sama Tadi Terbentuk sesuai denganmu lubang kecil-kecilnya lumayan banyak ya ya harus sabar kita kerjakan sedikit demi sedikit seperti ini ini pisau karter yang saya gunakan yang biasa digunakan di rumah sakit teman-teman ini biasanya digunakan untuk operasi ini minta ke tetangga yang kerja di rumah sakit jadi pisau-pisau sisa dari rumah sakit ini saya manfaatkan memanfaatkan yang ada saja yaa selamat menikmati alhamdulillah alhamdulillah sudah selesai nanti akan kita lanjutkan untuk yang kedua tetapi gak usah di videoin ya teman-teman supaya tidak terlalu memakan durasi waktu demikianlah dari kami untuk sahabat happy motor channel terima kasih semoga bermanfaat